Intro Baik pemirsa, di sebelah saya ini ada Bapak Pedro Martin SST yang akan menjelaskan kegiatan siswa di belakang kita Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada praktek ujian sekolah hari ini yaitu kita memproduksi aranskam yang kita rancang dengan pertama kita memanfaatkan bahan yang ada yaitu seperti derom jadi bentuknya seperti yang kita lihat di belakang ini itu tujuannya supaya ketika kita melakukan pembakaran terhadap aranskam terhadap sekam, murni menghasilkan sekam yang bagus tidak berbeda dengan ketika kita melakukan pembakaran kemudian kita menggunakan media yang lain terkadang hasil pembakarannya itu tidak merata dan tidak optimal jadi itu yang kita coba lakukan pada hari ini dan nanti hasil dari DAPOK ini atau aranskam ini akan kita gunakan untuk sebagai media persemayan terutama untuk tanaman sayur-sayuran, untuk tanaman padi, tanaman pangan khususnya padi itu ketika kita melakukan persemayan kita mendahului dengan menaburkan aranskam ini di atas dan rencananya cara yang akan kita lakukan nanti itu kita tidak langsung menebar benih di atas permukaan tanah tetapi kita menggunakan media daun pisang setelah itu kita taburi dulu dengan aranskam dari atas barulah kita sebar benih kemudian ditabur lagi dengan aranskam dari atas lagi tujuannya supaya menghasilkan akar yang baik dari tanaman padi tersebut sehingga ketika kita pindahkan ke lapangan penanaman itu cepat menghasilkan pertumbuhan yang optimal beberapa kali demikian Pak ya, terima kasih banyak Pak semoga sukses selamat menikmati 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 selamat menikmati